Halo Sobat Bonsai, bertemu lagi bersama saya Tommy Setiawan, tentunya masih di channel GZ Official Bonsai, channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai. Di hari yang cerah ini, saya akan berbagi lagi kepada sobat-sobat yang masih setia menyaksikan tayangan video-video dari channel GZ Official Bonsai. Di Bonsai sudah ada bahan yang sebelumnya sudah saya cangkok angin, ini adalah bahan iprik pucuk merah, ini sudah saya cangkok angin kurang lebih satu bulan yang lalu. Ya, ini hasilnya, ini sudah mulai berakar, lihat ya sobat bonsai, akar-akarnya sudah mulai tumbuh. Ya, untuk selanjutnya, saya akan panen dari hasil cangkok angin ini dan akan saya tanam ke dalam sebuah media yang baru. Baik, langsung saja kita eksekusi dari bahan iprik pucuk merahnya. Terima kasih telah menonton! Baik, sobat bonsai, selanjutnya kita akan rapikan lagi untuk di bagian akar-akarnya. Kita akan potong ya, di bagian batang yang sudah kita belah ini, ini sudah mulai mengering. Jadi kita bersihkan dulu, kita potong. Tapi jangan sampai akar-akarnya ini putus ya, ini harus hati-hati. Kita kurangi dari batang yang sudah mengeringnya ini. Terima kasih telah menonton! Oke, sobat bonsai. Untuk tahap awal ya, kita akan tanam di media yang baru. Baik, sobat bonsai. Ini media yang baru, yang akan saya pergunakan untuk penanaman awal dari bahan bonsai mini, untuk bahan beringin iprik pucuk merah ini ya, sobat bonsai. Ini adalah campuran dari tanah humus dan juga ada sekam bakar yang sudah saya campurkan. Kenapa saya memberikan sekam bakar di sini, ini bertujuan untuk supaya tanah humusnya ini tidak terlalu lembab ya. Jadi kesannya medianya ini poros ya, dan mudah airnya untuk keluar dari potnya. Baik, sobat bonsai langsung ya, kita tanam dari bahannya. Tapi sebelum itu, kita beri tatakan dulu untuk kita program akarnya biar lebih rapi lagi ke depannya. Ya, jadi ini sobat bonsai. Seperti biasa, saya selalu, apabila memprogram akar, selalu memberi tatakan di bagian bawah daripada akarnya ini. Ini bertujuan, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, agar akarnya ini tumbuh menyebar ke samping dan rata ya, memutar akarnya. Jadi, keliling akarnya. Nah, seperti ini sepert bonsai, tinggal di letakkan saja di bagian bawah seperti ini. Kita kurangin dulu medianya, untuk di bagian tengahnya. Terus, tatakannya kita letakkan, ya, tinggal sekurang, kurang dalam, kita dalam dulu ya. Kemudian, tatakan kita letakkan di dalam. Seperti ini, sobat bonsai. Kita tutup sedikit dengan medianya, kita lapis, ya, agar akarnya tidak terlalu stres, ya. Jadi, tidak langsung menjilat ke bagian tatakannya. Seperti ini. Sudah kita lapis dengan media di bagian tatakan, di atas tatakannya. Lalu, selanjutnya, simple saja. Langsung kita tanam dari bahan bonsai beringin ibricknya ini, ya. Jadi, ini bahan bonsai saya program untuk bonsai mini, ya. Bonsai kecil-kecilan, ya, sobat bonsai. Nah, untuk kedepannya saya juga kurang tahu, apakah nantinya di bagian atasnya akan saya sambung dengan bahan vikus dengan jenis lain. Atau saya pertahankan menjadi bonsai original ibrick. Saya juga kurang tahu. Tinggal menunggu nanti perkembangannya, bagaimana apakah bahan bonsai beringin ibrick pucuk merah ini tumbuh subur terlebih dahulu. Nah, ini selanjutnya kita tanam, ya. Nah, kita kuruk lagi dengan medianya. Nah, seperti ini, sobat bonsai. Ini jangan kita tutup semua, ya. Untuk di bagian yang sudah kita pecah batangnya. Memhindari kelembaban, agar tidak terlalu lembab dan bisa mengakibatkan kebusukan, ya, biasanya, ya. Untuk di bagian batang-batangnya, ini. Jadi, kita biarkan dulu. Terbuka seperti ini, ya. Ini yang akan saya sorot, ya. Nah, seperti ini, sobat bonsai. Tidak usah terlalu, tidak usah terlalu dalam, ya, untuk menanamnya, ya. Nah, cukup seperti ini. Kemudian, untuk peletakan dari bahan yang satu ini, pada awal penanaman, biasanya, saya meletakkan di tempat yang tenduh terlebih dahulu. Dan, untuk cahaya matahari, diusahakan tidak terlalu full, ya. Secukupnya saja, cahaya matahari pagi yang bisa menimpa. Terus, selanjutnya, untuk siang hari, kita hindari dulu, ya. Agar proses dari pertumbuhannya ini berjalan dengan baik. Apabila nantinya, memang benar-benar, ini sudah tumbuh sumbur, bahan bonsai beringin pucuk merah ini, ini bisa kita letakkan di tempat panas yang full, ya. Full matahari. Untuk program awal penanaman, sudah selesai saya lakukan. Ini menunggu lagi, ya. Semoga, ke depannya, bahan bonsai mini dari bahan beringin iprik pucuk merah ini, bisa tumbuh dengan baik. Baik, Sobat Bonsai, saya rasa sudah cukup, ya. Di pertemuan video kali ini, tetap semangat, ya, untuk selalu berkarya, menciptakan karya seni bonsai. Dan, selalu tetap semangat untuk berkreasi. Saya Tommy Istiawan, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hobi, salam bonsai.